Nggak dibalut lah, atau mungkin kadang nggak di respon sama dia kalau dia lagi full shooting gitu Kadang kesulitan kan? Maksudnya ada si put banget sampai tadi lagi terhatiin dengan Simon sebetulnya Betul Kalau dibilang kesulitan pasti ada gitu Yang namanya gimana ya ibaratnya Manda saat ini dengan kondisi dia yang memang public figure Yang memang dinantikan tiap malam ya gitu jadi ya mau nggak mau Pasti aku yang ngikutin jadwal dia gitu dan kadang ya dia juga apa ya ya kadang pasti lah ada rasa-rasa capek Rasa yang mungkin kayak un-mood segala macam itu wajar sih gitu ya aku juga harus ngikutin gitu Dan memang biasanya di saat-saat kayak gitu yaudah deh aku kasih ruang buat dia, buat dia istirahat dulu gitu Baru abis itu kita selesaikan lah segala urusan-urusan kerjaan Jadi bisa dibilang lebih banyak malah gitu nggak nih? Pasti ya pasti Ya dari dulu diajarkan untuk banyak mengalahnya karena udah jadi kakak dari lahir Jadi waktu dari dulu emang aku banyak ngalah sih Karena ya kita tahu lah dengan kondisi Manda yang sekarang kita nggak bisa semuanya tuh ikutin sama kita juga gitu Karena kan yang berurusan sama Manda kan bukan cuma aku, banyak pihak gitu jadi ya udah aku ikutin aja lah Tapi menjaga kekontakan sama Manda sendiri seperti apa sih? Kalau di TPMnya, terus mungkin kalian sering makan bareng itu menjaganya seperti apa sih? Nah memang hampir tiap hari kita pasti cacetan, pasti telepon-teleponan Terus kalau misalnya untuk ketemu, seminggu sekali atau seminggu dua kali sering banget ketemu Atau bahkan kayak Manda cuma suka invite aku kayak Ayo dong lu nginep sini aja, kalau bisa lu pindah sini gitu ke rumahnya dia Cuman kan aku juga punya keluarga kan gitu Jadi memang dia juga tahu gitu, aku nggak mungkin segampang dan semuda itu untuk kayak tinggal di sana bareng sama dia Dan pastinya kita juga sering banget nih kayak bagi badan gitu Kayak ibaratnya sekarang kan papaku sendiri ya Jadi ya mau nggak mau aku yang harus nyamperin ke papaku juga gitu Tapi Manda tipe kalau ada yang mudian nggak sih? Kalau dibilang mudian sih sebenarnya nggak sih Dia tipikal orang mungkin kalau misalnya capek banget itu pasti unmute Ya wajar sih, kita juga pasti kayak gitu ya, kita manusia kan pasti ada batasnya kan Jadi sebetulnya kalau dibilang dia mudian nggak sih Karena dia makin kesini kan makin dewasa ya Jadi semakin dewasa jadi semakin bisa diajak kerjasama Tapi Kenja sendiri kan semakin pasat keluar gitu ya Apalagi mohon maaf, Mami udah bekerja di gue Jadi Mami dicukulkan sendiri Mami dicukul anggar mantar Itu pasti sih bener Karena memang mengganti ibaratnya karena setelah satu tahun ini kan Mami udah nggak ada Jadi mau nggak mau ya aku mau jadi sosok yang mungkin Manda kehilangan Mami nih gitu kan Jadi mau nggak mau aku yang harus berperan untuk sebagai penggantinya Mami gitu Dan ya mungkin sampai nanti gitu, sampai nanti Manda udah dewasa, udah punya keluarga sendiri Pasti aku pun akan yang berperan jadi seorang, apa ya, orang yang lebih dewasa, orang yang lebih tua daripada dia gitu Tapi soal kabar dia punya pacar lagi nih, Kenja tau sendiri di profesi mana club Ada cerita-cerita mungkin Cerita soal pacar ya Suami orang mana gitu, atau signifikan dari pasangannya itu pernah cerita nggak ada? Dia belum, nggak sih, nggak ada cerita kayak gitu sih Pasti aku cuma tahu, yaudah yang penting dia anak Tuhan itu aja Karena memang dari awal aku cuma minta sama Manda dengerin apa kata Mami gitu Jadi itu aja sih, kayak aku nggak muluk-muluk, kita sekeluarga nggak muluk-muluk Yang pasti kalo dia anak Tuhan ya pasti dia bertang jawab lah sama Manda, sama keluarganya Jadi mau aku ini seiman ya? Seiman ya? Harus, harus Sosok pacar manggolong sekarang yang kemarin di post itu kira-kira kaya itu tau nggak? Enggak Enggak, enggak, belum Karena pernah bertemu aku mungkin kan? Enggak, belum Penasaran nggak sih mungkin kayaknya? Emang Manda menutupinya dari keluarga atau belum dikenalkan? Karena menurut aku gini sih, kayak aku dan Manda kita tipikal Memang kita kakak adik yang cukup banyak bahas segala hal Tapi kalo masalah itu aku tau itu udah ranah privasinya dia gitu Ya walaupun kita tau lah, aku dan Manda keluarga Cuman kita juga, aku nggak mau terlalu banyak ngoreng-ngoreng lah gitu Karena ibaratnya kalo dianya belum nyaman Jadi lebih baik nunggu dia aja yang cerita Tapi dari dulu tipenya Manda seperti apa sih? Mungkin tinggi, kurus, atau orang apa? Iya dari kecil, cerita, iya Karena mungkin dia tipikal yang cukup, apa ya Nggak pernah kayak ngasih, cowoknya ganteng atau apa Enggak sih, malah lebih ke aku yang kayak gitu kayaknya Cuman kalo misalnya Manda tuh emang karena dari dulu dia tipenya tomboy Jadi ya, apa ya, dia nyantai aja cuek banget sih Atau ada perubahan nggak sih dari Manda sendiri sepertinya pacar? Mungkin lebih dewasa tadi? Atau ada perubahan yang diberikan dari Manda karena punya pacar ini? Sebetulnya Manda semakin dewasa semenjak mami pergi ya Itu kita sama-sama saling menguatkan Karena kita tahu ya kita, we hate each other gitu Karena kita tahu ya, sekarang setelah mami pergi Kita baru sadar ternyata kita kakak adik cuma berdua aja gitu Itu yang membuat jadi kayak Oke, nggak ada siapa-siapa lagi nih selain kita berdua gitu Jadi ya, makin dewasanya makin Makin apa ya, makin terlihat dia mau diajak kerjasama di saat itu sih Tapi kamu sendiri sedang menanggapi Tapi kamu sendiri sedang menanggapi Kenapa sih? Siapa yang nggak mau ya Mbak? Aku juga mau gitu Cuma ya memang pasti kita punya goals lah gitu Masing-masing Manda juga punya goals Dan memang ya kita tahu Manda goalsnya tuh emang kalau dia mau AA gitu Jadi sampai sekarang kita masih meniti sih untuk sampai ke goalsnya kita masing-masing Tapi kenapa memang apa? Untuk studio si muda sih apa? Memang ada penggunaan capek gitu dengan syuting yang kita tahu waktunya terbisita banget ya gitu Sebenarnya dibilang capek enggak Karena namanya juga pekerjaan Nggak ada kerjaan yang nggak capek kan gitu Jadi dia sebetulnya enjoy dengan kehidupan dia sekarang Dan memang mungkin dibilang pensiun lebih kayak gini ya Karena ya kita tahu stripping itu kan tiap hari gitu Dia pengen ada masanya dia kayak pengen rehat gitu Pengen menikmati apa yang sudah dia peroleh itu sih gitu Ibaratnya kalau kita pengen menikmati dengan berkat yang kita punya Harus ada waktu harus ada yang dikorbankan Berarti dia nggak ada job dulu kayak gitu Artinya nanti mungkin ini nggak bersiap apa satu juga untuk harian? Pasti 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 Ya pastinya kita punya tujuan untuk masa tua Masa kita nanti udah tenang sama keluarga kita masing-masing gitu Kalau sebetulnya kalau untuk masalah itu aku nggak pernah ngorek-ngorek balik lagi Karena ibaratnya yang tahu kehidupan di dunia entertainmentnya itu dia sendiri gitu Aku cuma tahu permukaan dan aku bukan kapasitasnya aku untuk kayak apa ya untuk memberitakan apa yang dia tulis Sekarang aku juga waktu dia posting gitu aku juga nggak nanya-nanya gitu Karena aku tahu mungkin dia dalam keadaan yang mungkin ya kita nggak pernah tahu kan kakak Dan dia saat itu seperti apa ya gitu Tapi support kamu sebagai kakak ketika ada negatif komen Ketutama soal hubungan dia dengan pasangan di sinetronisme Ibaratnya sebagai seorang kolektor yang nggak enak kamu sendiri support ya apa sih pas? Dan support ke amalan dia tuh gimana? Kalau dari aku, aku sih belajar ya maksudnya kalau kita udah ada di dunia entertainment Apalagi bukan aku ya yang di dunia entertainment Ibaratnya keluarga aku yang ada di dunia entertainment aku harus siap gitu dengan segala kondisi Dengan pro kontra yang akan terjadi di depannya Jadi mau nggak mau ya aku harus lebih banyak diam sih lebih tepatnya Karena ibaratnya segala statement yang aku kasih itu akan jadi bumerang buat diri aku sendiri Bahkan ke keluarga aku bahkan ke adik aku sendiri Jadi ya kita belajar gitu ya namanya public figure Kita nggak mungkin semudah itu untuk berucap di teman-teman media Atau bahkan di social media kita pun kita nggak bisa buat yang aneh-aneh gitu Karena semua mata tertuju sama kita Satu Indonesia, satu negara tuh udah liat ke kita Jadi ya aku lebih baik yaudah kita diam aja Yang tau kan pribadi keluarga kita tuh kita sendiri gitu Kan aku ibaratnya aku ke kakaknya dia, kakak kandung yang pasti tau seperti apa Amanda Jadi ya aku diam aja sendiri Tapi papi sendiri tanggapannya gimana? Sama sih kita satu keluarga cuek, bukan cuek ya Lebih kayak yaudahlah namanya juga artis pasti akan ada pro kontra gitu Jadi nggak mungkin kita nanya, itu yang bener ya? Kayak gitu, enggak sih Kayak yaudahlah kayak mau apapun itu kita diam aja Tapi pasti one day akan Amanda yang cerita langsung ke kita Gitu Amin ya Pasti curhat sih, cuman memang dari kemarin belum ada waktunya ya Dari kemarin bener-bener full banget sama sinetronnya Terus ada berbagai macam kerjaan juga di lo sinetron Jadi kayak bener-bener aku belum ada waktu Tadi aja ketemu aku setelah beberapa minggu Ya satu minggu, hampir satu minggu lebih Baru ketemu sekarang Ketemunya juga kayak gitu Ketemunya juga sekelibet doang Tapi bener, harmoni komodit sama terlucat dari minggu Manda sendiri Sekarang review pasangan, makin deket lagi mungkin melangkau-langkau Pasti pengen ya, dari dulu aku dan Amanda kita punya cita-citanya untuk cepat menikah Cuma kan balik lagi, kita yang pengen, tapi kan balik lagi Rencana itu kan dari Tuhan ya Semuanya udah diatur sama Tuhan tahun lainnya Terima kasih banyak Terima kasih banyak